Presiden Jokowi-Dodo mengatakan negara-negara di dunia ingin perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan. Jokowi mengungkapkan saat ini semua negara belum pulih dari krisis akibat pandemi COVID-19, namun kemudian negara-negara dihantam krisis akibat perang dan akibatnya dunia kini dilanda krisis pangan, krisis energi, hingga akhirnya berujung pada krisis ekonomi. Menurut Jokowi, perang Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Untuk itu, Jokowi mendorong berbagai negara untuk sama-sama mendesak perdamaian. Menurutnya, persaudaraan antar negara perlu terus dijaga dalam ketegangan akibat perang. Pandemi COVID-19 memang mulai meredah dan kita tetap harus selalu waspada. Tetapi, perang Rusia-Ukraina dan masing-masing sekutunya belum ada tanda-tanda akan segera berhenti. Perang yang berkelanjutan akan mengakibatkan krisis dunia yang berkelanjutan. Tentu saja, kita ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dibangun. Itu harapan kita semua. Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian. Tetapi, kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!